Intro Di sini bakal ada wisata pemancingan gratis lho Setelah menebar benih ikan emas beberapa waktu yang lalu Kini Kelurahan Teluk Bayur menebar ribuan ekor benih ikan nila di danau yang berada di halaman kantor Kelurahan Teluk Bayur Lurah Teluk Bayur, Heru Wansyah yang menyaksikan langsung proses penebaran bibit ikan nila mengaku Jika ribuan ekor ikan tersebut merupakan donasi dari Dinas Perikanan Berau Yang bekerja sama dengan Balai Benih Ikan Kabupaten Berau Ribuan ekor bibit ikan nila ini sengaja ditebar sebagai upaya menyediakan wahana rekreasi memancing bagi masyarakat Teluk Bayur Terutama saat menghabiskan libur akhir pekan Bahkan pihak Kelurahan menjamin kolam ikan tersebut dapat diakses masyarakat tanpa harus mengeluarkan uang sepeserpun Kami ini juga tidak nyangka badan dengan adanya bibit ikan yang disampaikan kepada kami ini lalu diletakkan disini Jadi tujuannya lah paling untuk umum Untuk umum nanti supaya kalau mancing dia mancing kan bisa ada disini tidak sunyi gitu Oh itu masyarakat juga ya Jadi ada berapa ekor yang dilepas Pak? Kalau kita lihat tadi ada kurang lebih 20 ribu 20 ribu? Ya Rencananya selain menebar benih ikan di kolam Pihak Kelurahan juga akan mengusulkan penyediaan fasilitas seperti kursi dan gazebo bagi masyarakat yang berkunjung MS Zuhri, BNH TV, melaporkan Pihak Kelurahan juga akan mengusulkan penyediaan fasilitas seperti kursi dan sejap Kursi dan sejap kekak Kelurahan juga akan mengusulkan penyediaan fasilitas seperti kursi dan sejap kekak